Di bulan Desember kemarin, lebih tepatnya di tanggal 13, gue menerbitkan sebuah buku baru Judulnya adalah Pengantar VI Improve Jadi buku ini tuh soal film Buku ini juga berdasarkan artikel yang gue tulis di bulan Agustus tahun kemarin Ya kira-kira segitulah, gue lupa juga Jadi disitu gue bahas soal film dari awal Juga gue bahas hal-hal yang esensial untuk dikuasai sebelum mengoperasikan film Kemudian juga ya gue coba tulis ulang jadi buku ini Nah, di buku ini juga gue coba tulis ulang beberapa hal yang menurut gue masih kurang gitu Atau juga yang perlu ditambahin lah Kayaknya ini gak nyampe deh maksudnya yang mau gue sampaikan gitu Juga kayaknya ini bisa dipanjangin lagi deh supaya lebih jelas gitu Karena kan kalau di Medium, gue bisa pakai media yang lebih advance Kayak GIF, kayak video gitu Gue bisa masukin ke situ supaya bisa lebih jelas apa yang gue maksud Nah, kalau di buku kan gue gak bisa pakai GIF kayak gitu kan Gak bisa pakai video juga Jadi gue cuma bisa pakai gambar statis Nah, maka dari itu juga kan gue harus coba mengubah narasinya Supaya lebih jelas lagi maksud dari gambar ini tuh apa Atau maksud dari yang gue sampaikan tuh apa Kayak gitu Nah, bedanya lagi kalau di artikel itu gue cuma bahas dari awal Kemudian gue coba bahas sedikit sejarahnya Gue bahas perintah-perintahnya Gimana perintahnya bisa terbentuk Juga gimana cara menggambungkannya gitu Gue coba menggunakan pendekat yang lebih filosofis Sampai situ aja Gue gak punya opini gimana cara lo pakai VIM Gimana cara setupnya Gimana lo nge-confignya bisa sampai jadi IDE sehari-hari lo gitu Gue gak punya opini dan juga gue gak ngejelasin sampai situ Jadi lo perlu baca lagi tuh di yang lainnya Di sumber daya yang lainnya Misalkan di Youtube, di blog, atau di medium orang yang lain Kayak gitu Nah, di buku ini gue coba tambahin itu Jadi lo gak perlu lagi cari sumber daya yang lain Jadi dari buku ini aja lo bisa pelajari itu semua gitu Di sini juga gue tambahin bagian NeoVim Jadi kalau di artikel itu gue gak bahas NeoVim Cuma sekedar bagian VIM-nya aja Walaupun gue bahas NeoVim menjinggung ya Lebih tepatnya NeoVim itu apa Tapi gue gak bahas lebih lanjut Kayak gimana bentukannya Atau lebih detailnya kayak gimana itu gue gak bahas gitu Kalau di buku ini gue coba bahas Walaupun gak panjang-panjang juga ya Karena pada dasarnya kan NeoVim juga sama dengan VIM Jadi ada editor text namanya VIM Kemudian dia di fork, di improve Jadi namanya VIM improve atau VIM Kemudian di fork lagi Ada yang namanya NeoVim gitu Jadi dari VIM ke VIM kemudian ada NeoVim Jadi pada dasarnya sama aja Kalau lo udah belajar VIM dari awal gitu Kemudian pindah ke NeoVim ya lo gak perlu lagi belajar dari awal Kecuali memang ada fitur-fitur yang baru Kemudian juga misalkan lo konfigurasinya pake bahasa Lua gitu ketimbang pake VIM script Itu kan hal baru tuh Tapi untuk mengoperasikannya ya sama aja Kayak misalkan mau menghapus pake perintah apa Ya sama karena bahasa VIMnya tetap sama gitu Untuk mengoperasikannya Walaupun tadi ada beberapa hal-hal yang beda Atau hal-hal yang di improve lagi di NeoVim gitu Jadi gue gak bahas lebih panjang Atau secara panjang NeoVim itu karena Sama aja pada dasarnya Juga kan buku ini bukan dimaksudkan untuk lo menjadi ahli NeoVim gitu Jadi filsuf VIM gitu kan Atau filsuf NeoVim gak kayak gitu Tapi dimaksudkan untuk lo Belajar soal NeoVim itu apa Dan cara mengoperasikannya kayak gimana Atau belajar VIM itu kayak gimana Juga bagaimana cara mengoperasikannya sebagai editor text hari-hari Pengganti atau sebagai alternatif editor text yang lo pake sekarang Karena lagi pula kan gue bukan menulis ulang dokumentasi NeoVim atau VIM ya Karena gue memang mengajarkan hal-hal yang esensial aja Walaupun mungkin Ya sesuatu yang gak dibahas disini cukup Atau akan membantu gitu Tapi ya seenggaknya dengan Buku ini bisa menjadi pengetahuan yang minimal lah gitu Untuk mengoperasikan VIM atau NeoVim sebagai editor text hari-hari Kayak gitu Jadi disini juga kita menggunakan Astro and VIM sebagai konfigurasinya Jadi begini Kalo kita pake VIM itu asumsinya Tidak seperti menggunakan editor text semacam VS Code Kalo pake VS Code kan kita semuanya udah ada ya Jadi kita tinggal pake aja Kalo VIM pada dasarnya juga sama sebenernya Tapi untuk hal-hal yang lebih advance Kayak auto compression Mungkin code formatter Kemudian file explorer Juga LSP gitu Itu harus di setup dari awal Oleh kita secara mandiri gitu Jadi Gak ada bawaannya Nah Hal-hal kayak gitu kan akan memakan waktu ya Kalo kita lakukan dari awal Maka dari itu ada yang namanya layer Atau layer IDE Di ekosistem NeoVim atau VIM Kayak begitu Jadi kita simpelnya Pake konfigurasi orang Untuk digunakan di konfigurasi NeoVim kita Jadi kita gak perlu melakukannya dari awal Kita cuma pake yang punya orang gitu Jadi kita Lebih cepat lagi Untuk menggunakan NeoVimnya Gitu Oke Selain itu juga Buku ini gratis ya Gue gak jual PDF-nya lo bisa download di Link yang gue taruh di deskripsi Juga Ini ada di GitHub Sumbernya Si sumber PDF-nya Yang gue taruh disitu juga Jadi lo bisa unduh disitu juga Kemudian Untuk versi cetaknya Gue kemarin cetak untuk Temen-temen gue aja sebenernya Temen-temen deket gitu Karena Mereka tau gue nulis buku Dan mereka Pengen punya versi fisiknya Jadi gue coba cetak beberapa Untuk mereka gitu Jadi buku ini Gue dedikasikan Untuk lo Yang Mungkin protes ya Terhadap gue Kenapa gue pake Film gitu Dan gue harap Lo bisa mengerti Kenapa gue pake film Di video-video Youtube gue Karena memang di awal Video-video ini Sebelum gue diprotes Itu gue pakenya Film Karena Memang enak aja Memang udah kebiasaan Pake Memang udah jadi IDE gue sehari-hari Gitu Makanya gue pake di Youtube gue Dan kemudian ada orang Protes Ya banyak lah Pusing gitu Dan gue harus ngalah Karena gue gak mau Orang jadi males belajar Karena gue egois Gue terlalu idealis gitu Karena gue pengen Pake Film Sebagai editor text Karena memang mungkin Bagi yang gak terbiasa Kan pusing juga ya Lihat editor text Atau lihat Orang Lewis Cody Dalam terminal Kan agak Agak pusing Dan gue harap Ketika lo udah baca Buku ini Jadi ngerti gitu Alasannya apa Dan lo Bahkan lo bisa Ikut pindah Mungkin lo bisa Berpikir Atau Lebih terbuka lagi Soal editor text Jangan terpaku Pada editor text Yang sekarang Kalau ada Alternatif yang jauh Lebih baik Karena menurut gue pribadi Film ini juga Memang Alternatif yang Bener-bener Lebih baik Dari editor text Yang gue pake sebelumnya Yaitu PS Code Karena dia Mengkonsumsi Sumber daya Di komputer gue Lebih sedikit Juga lebih ringan Jadinya Juga lebih responsif Dan juga lebih Menyenangkan Ekosistemnya terlalu Bukan terlalu ya Gede lah Dan ekosistem Komunitasnya juga Ekosistem komunitas Ya komunitasnya itu Seru lah Di Ajak Diskusi Tukeran konfigurasi Kayak tukeran buku diary Walaupun gak sebanding ya Tapi seru Gue jadi Tau konfigurasi orang Pake plugin apa aja Oh ternyata ada plugin Kayak gini loh Gue bisa pake Ya menyenangkan Kalau menurut gue Dan juga Produktivitasnya Lebih Tinggi lagi Dibanding gue pake Editor text Yang sebelumnya Yang gue pake Karena memang Yang perlu Dipahami Adalah Ketika lo pindah Dari Editor text Semacam VS Code Ke film itu Adalah Lo pasti ngedrop Yang namanya produktivitas Karena kan beda ya Cara penggunanya Pasti jadi lama Ngedingnya Gitu Jadi gak Gak produktif Dan itu pasti terjadi Hal yang sama juga Terjadi pada gue Ketika gue coba Mempelajari film Awal-awal Sebenernya ada dua cara Pertama Lo Menggunakan cara yang Secara bertahap gitu Jadi Lo kerja Ngeding itu Pake editor text Yang lo udah pake Selama Ini Misalkan Biasa pake PS Code Tapi ketika Di waktu luang Atau setelah kerja Lo pelajari itu Selama satu atau dua jam Selama beberapa hari Atau beberapa minggu Sampai terbiasa Itu cara yang pertama Cara yang kedua ini Radikal Atau cara yang ekstrim gitu Karena Lo memaksakan diri Langsung terjerumus Ke film Dan lo coba kerja Pake film Walaupun lo gak tau Cara pakenya Kayak gimana Atau sedikit pengetahuan Tentang itu Gitu Tapi Efek Yang bagus Atau efek positifnya Adalah Lo bisa lebih cepet lagi Terbiasa dengan film Karena kan Urgensitasnya Lebih tinggi gitu Ketika kita punya Urgensitas yang tinggi Kan biasanya lebih Maksimal lagi Untuk melakukan sesuatu Gitu Sama halnya di film ini Nah gue pake cara yang kedua Makanya waktu awal-awal itu Gue sangat tidak produktif Karena Ketimbang coding Gue lebih banyak Cari Cara gimana Cara mengedit Text di film Gitu Tapi efeknya ya Gue lebih cepet Gitu Nah Jadi itu Nah jadi Buku ini itu Bukan untuk Ini ya Apa Buku ini Bukan untuk Lo jadi ahli film Gitu Bukan Karena memang Ini minimal banget Untuk Sampai kesana Bahkan masih jauh Karena ini Pengetahuan minimal lah Kalau gue bisa bilang Untuk lo bisa Mengoperasikan film Sebagai IDE Sehari-hari Atau editor text Sehari-hari Sebagai alternatif Editor text Saat ini yang lo pake Gitu Dah Itu aja Semoga Bermanfaat Bermanfaat Juga Semoga Lo bisa Terbuka lagi Pikirannya Juga Pintu hatinya Untuk menggunakan film Gitu Kalau mungkin film ini ada Semacam Program Afiliasi Gitu Salin link Mungkin gue bisa kaya ya Kalau lo semua pake film Setiap klik Atau setiap orang yang belajar Gue dapet komisi Tapi gue seneng ketika Ada orang yang Bisa pake film Gara-gara gue Kan biasanya Kayak gitu ya Ada semacam efek senengnya Karena kita Membawa orang ke jalan Yang lebih benar Kayak itu aja Terima kasih temen-temen Kita bisa Semoga kita bisa Ketemu lagi di Video-video berikutnya Dan semoga gue bisa Sehat selalu Dan temen-temen juga Sehat selalu Dan Semoga gue bisa nulis Buku-buku yang lainnya Bukan cuma soal film Juga soal-soal Yang lebih Menarik lainnya Oke sampai jumpa Salam sejahtera Selamat menikmati Selamat menikmati